Akhirnya Bapak minta di doma Kedua, Ibu saya Kalau Ibu saya sempat dibaptis Jadi itu Tujuh saudara, yang satu udah meninggal Tinggal enam Jadi yang empat udah percaya tinggal dua orang lain Jadi Kakak yang satu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat muslim dan shalom Sobat Kristen Mari kita sama-sama menyimak ilmu yang dikaruniakan Allah subhanahu wa ta'ala Buat kita semua Lewat perantara channel orang Islam Bagi kamu yang menyukai dakwa Islam Jangan ragu tekan subscribe Like dan berkomentar Semoga komentar kamu dapat bermanfaat Dan merubah pandangan mereka terhadap agama Islam Yang selama ini dianggap tidak benar di mata mereka Pesan edukasi kami dalam setiap video yang kami tampilkan Ambil sisi baiknya sebagai pengetahuan Dan buang sisi buruknya sebagai renungan akal sehat kita semua Sakit apa? Saya lumpuh Pak kata yang yang kurang Bapak mau sembuh Dia mau kata itu Kalau Bapak mau sembuh Percaya Yesus Terima Yesus Bagaimana caranya? Mau Bapak doakan? Kita doakan Seperti di kitab wahyu Aku berdiri di depan itu Barang siapa yang meletup itu Aku akan masuk Di sisi doakan mereka Itu Seminggu sembuh Berjalan Dia terima Yesus Sampai sekarang Dia aktif di persekutuan kami Kalau kami persekutuannya itu rumah-rumah Yang dibilangnya itu gereja rumah Jadi kita ada 36 kecamatan Ada 36 kelompok Di 36 kecamatan Satu kelompok itu paling minim 7 atau 9 orang Dan disitu mulai berakar-berakar lagi Di kampung-kampung kedesaan-kedesaan itu Saya juga kaget itu Saya heran Ajaib memang Tuhan Yesus itu Dasar bagi saya Bagi istri, bagi anak-anak saya Sampai anak-anak saya Kalau orang lain susah untuk mencari pekerjaan Tapi anak saya tanpa Tanpa melamar Tanpa ini Tiba-tiba kelompok Anak kamu Sudah lulus-lulus sepertinya Sudah Lulusan apa? SMA Mau kerja? Saya tanya ke anak Mau kerja enggak? Ya mau Jadi tanpa surat Bikin surat lamaran Langsung Terima Itu luar biasa Luar biasa Ajaib Ini dia kesaksian anak kiai murtad Bagaimana mungkin? Hal itu mungkin Semua manusia bisa murtad Atas gandak Allah SWT Karena disebabkan Lemahnya ilmu agama Contohnya Dia bisa sholat Tapi tidak paham Apa yang dia baca Kedua Faktor ekonomi Ketiga Bisa saja karena pasangan hidup Dan keempat Banyak lagi hal-hal yang dari Tipu daya setan yang hebat Untuk menyesatin kita Untuk menjadi murtad Tapi kalau tentang anak kiai murtad Hal ini yang tidak mungkin Karena channel ucup ini Sangat terkenal Settingan murtadin odong-odong Untuk memanipulasi Umat islam Penilaian ini Bukan saja berasal dari Umat islam Tapi banyak sekali Dari kalangan Kristen Juga ikut membongkar Channel ucup ini Karena banyak kesaksian murtadin Yang tidak benar Mari kita ketahui Bagaimana anak kiai ini Menilai kitab suci bibal Dan kitab suci Al-Quran Dalam Yopanas Ketakannya Dalam Yopanas 15-16 Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah Yang memilih kamu Dan aku telah Menetapkan kamu Supaya kamu Pergi dan menghasilkan Buah Dan buahmu itu Tetap Supaya apa Yang kamu minta Kepada Bapak Dalam namaku Diberikannya Kepadamu Nah disini yang sangat Sangat luar biasa Dari Tuhan Jadi bukan saya yang memilih dia Tetapi Tuhan Kalau Tuhan memilih dia Artinya tanggung jawab Semua oleh Tuhan Asal saya menyerahkan Gitu saja kepada dia Jadi dia yang bertanggung jawab Saya suka Sampaikan kepada Orang-orang muslim Yang aktif Belajar sama-sama Di tempat kami Sampai sekarang Dan banyak ayat Yang Tuhan kasih Seperti di 1 Petrus Pasal 2 9-10 Tetap Kambang bangsa Yang dipilih Waduh Itu bergebuk-gebuk Di sekian banyak Orang-orang Sundar Yang dari muslim Oh haleluya Hanya keluarga saya Dipilih oleh Tuhan Sampai mereka iri Kok saya Gak dipakai Kata ini Ada teman saya Ustaz dari Ahaya Yang pesan dari Ibu Tengah Kok saya gak dipilih Bapak mau gak dipilih Ya tergantung Respon bapak Kalau bapak mau Dipilih Silahkan Berdoa Akhirnya gak ikut Inilah yang bahayanya Dari mereka Sudah sesat lagi Menyesatkan orang lain Berawal dari gagal paham Dengan ayat Al-Quran Sampai gagal paham Tidak mengenal Tuhan Yang sebenarnya Berbicara tentang bangsa Di dalam Bibel Bagaimana dengan Pasal ini bunda Oh iya aku kenalkan ini Adalah gambaran Atau ilustrasi Bunda Maria Buatan dari umat mereka Bahwa saja Umat Islam sangat Dilarang keras Melukis Atau membuat Gambaran orang-orang Soleh khususnya Para Nabi Allah Yang tidak diketahui Kebenaran rupa mereka Begitu juga Seperti wajah Bunda Mariam Adalah sosok Seorang perempuan Yang mulia Dikala zaman itu Bunda Maria Bagaimana tentang Perkataan Yesus Pada pasal Matius 21 Ayat 43 Sebab itu Aku berkata Kepadamu Bahwa kerajaan Allah akan Diambil daripadamu Dan akan Diberikan kepada Suatu bangsa Yang akan Menghasilkan Buah kerajaan itu Mungkin Kalian bingung Menafsir apa Maksud ayat ini Biar kalian paham Aku berikan Bibel terjemahan Bis tahun 1985 Jadi ingatlah Kata Yesus Semua hak Sebagai umat Allah Akan dicabut Daripadamu Dan diberikan Kepada suatu Bangsa Yang akan Menjalankan Perintah Perintah Allah Maksudnya Kerajaan Allah Diambil Dari bangsa Yahudi Lalu diberikan Kepada bangsa Yang menjalankan Perintah Perintah Allah Hanya umat Islam Yang identik Menjalankan Perintah Allah Karena Masih Murni Bertuhan Kepada Allah Yang Esa Seperti perkataan Yesus Pada pasal Markus 12 Ayat 29 Dengarlah Hai orang Israel Tuhan Allah Kita Tuhan itu Esa Bukan bertuhan Kepada manusia Semoga Kalian Faham Dan menjaga Akidah Tauhid Daripada Penyesatan Sebagaimana Hatiku Memuliakan Dan mentauhidkan Allah Karena Allah Juru Selamatku Bukan Anakku Yesus Hanya Diberi Nikmat Kenabian Sebagai Jalan Manusia Untuk Menuju Allah Subhanahu Wata Allah Dialah Tuhanku Dan Tuhanmu Kalian Sudah Mendengar Penjelasan Dari Bunda Yesus Lalu Bagaimana Murtadin Anak Kiai Ini Berdebat Dengan Ayahnya Nah Disitu Saya Bisa Ngobrol Dengan Bapak Ketika Bapak Ya Istilahnya Hidup Tetapi Di dalam Agama Itu Tidak Ada Menjamin Seseorang Masuk Sorga Yang Menjamin Masuk Sorga Ialah Itu Isa Al-Masih Atau Yesus Kristus Coba Bapak Baca Ayat 45 Disitu Dia Baca Disitu Pas Baca Bahwa Isa Al-Masih Itu Orang Terkemuka Di Duda Daherah Coba Bayangkan Siapa Yang Terkemuka Di Duda Duda Iya Betul Nah Memang Benar Isa Itu Masih Hidup Sekarang Di Surga Kenapa Bapak Tidak Terima Isa Kenapa Bapak Tidak Saya Isa Saya Jangan Nginjir Bapak Karena Bapak Sudah Hidup Lagi Kesempatan Ini Saya Mencerit Tentang Isa Waktu Sudah Tradisi Umat Oten Hanya Mencomot Satu Ayat Lalu Diakini Tanpa Peduli Dengan Penjelasan Ayat Selanjutnya Dan Penyakit Ini Menulari Kepada Para Murtadin Hingga 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 Ikut Ikutan Menjadi Halu Perlu Diketahui Umat Islam 100% Percaya Kepada Isa Al-Masih Al-Islam Gak Perlu Ditanya Lagi Justru Memiliki Keuntungan Ganda Kami Menjadi Umat Yang Direstui Oleh Nabi Isa Al-Islam Karena Kemuliaan Yang Diberikan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Al-Islam Yaitu Kedua Orang Yang Didekatkan Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Bapak Minta Dido'ai Do'ai Saya Dido'ai Bapak Bapak Siap Siap Do'ai Pas Dido'ai Muntah Nah Kedua Ibu Saya Kalau Ibu Saya Sempat Di Baptis Langsung Pas Meninggal Berdiri Ngomong Terus Peluk Saya Jadi Itu Tujuh Saudara Yang Sudah Meninggal Tinggal Enam Jadi Yang Percaya Tinggal Dua Orang Jadi Kakak Yang Satu Ini Dia Sudah Berkomba Dia Sudah Dibabis Menyerahkan Hidupnya Kepada Kristus Dia Suka Cerama Di Masjid Betul Dia Pusat Kedua Dia RT Jadi Dia Cerita Terus Isal 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 Masih Mengakui dirinya Bukan Tuhan Artinya Murtadin Anak Kiai Ini Tidak Tahu Apa-Apa Soal Al-Quran Entah Dia Anak Kiai Atau Anak Tukang Beca Yang Jelas Gagal Memahami Al-Quran Kalian Sudah Mendengar Kesaksian Konyol Murtadin Anak Kiai Ini Semua Keluarganya Murtad Jika Dia Diberi Durasi Agak Lama Dalam Berbicara Mungkin Dia Sebut Semua Tetangga Bahkan Satu Kampung Percaya Dengan Kibulannya Yang Bakal Ditertawakan Oleh Anak Sekolah Dasar Muhammadiyah Dalam Memahami Al-Quran Dari Surat Al-Quran Ali Imran Sudah Kelihatan Bodohnya Ditambah Surat Al-Quran Yang Diatafsirkan Seenak Otaknya Yang Dipenuhi Sel-sel Kebodohan Uji Remisi Kesaksian Konten Murtadin Pertama Ini Diberi Sertifikat Hoak Nah Teman-teman Berikan Komentar Kalian Yang Sopan Untuk Anak Kiai Gadungan Ini Yang Jelas Hanya Yesus Tuhan Hanya Yesus Yang 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 Kebohongan Yang 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 Hanya Yesus Tuhan Yang 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 Tuhan Yang 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 Tidak Percayai Yesus Tidak Yang Yang Yesus Yang Yaitu Yaitu Bismillah 19 Maria Yang Yaitu 1 2 di sini susah-sahabungan yang sudah dipertapakan jadi marah kalau tidak percaya ya ini bagian marah selamat menikmati